Halo apa kabar pemirsa, bertemu lagi di acara Happy Parenting bersama saya Novita Tanri. Menjadi orang tua tidak mudah, menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Nah, rasumber saya hari ini Muhammad Hasbi, Direktur dari Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud. Tapi sebelum kita mulai, mari kita simak profil beliau bersama keluarga berikut ini. Muhammad Hasbi, pria kelahiran Pangkajene Makassar, Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai sosok yang ramah, bersemangat dan ulet dalam bekerja. Aktif dalam dunia pendidikan, Muhammad Hasbi kerap melahirkan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan. Berkat karya dan perannya tersebut, tak hanya berbagai penghargaan yang didapat. Ia pun dipercaya sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI. Sudah bersama saya Pak Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat terus. Mungkin karena berhubungan dengan anak usia dini ya, Pak. Jadi melihat anak-anak keceriaannya, kepolosannya. Aura mereka... Murni ya, Pak ya. Ter-transfer ke kita semua. Langsung, jadi muda terus ini ya. Jadi kayak anak-anak terus ini, seger. Apa kabar dengan keluarga? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Ini kalau dilihat keluarga Pak Hasbi LDR ini. Iya. Iya, betul. Ibu ada di Makassar dengan ada satu anak di sana, Pak? Iya, ada tiga di sana. Oh, tiga di sana. Jadi ada satu yang justru dengan Bapak di Jakarta. Menjaga hubungan, keharmonisan dengan tiga anak di sana dan ibu di sana, biasanya komunikasinya seperti apa ini? Ya, saya pikir intinya komunikasi ya. Nomor satu itu ya, Pak ya. Paling penting komunikasi. Karena ketika komunikasi ini lancar, saya pikir jarak tidak menjadi masalah. Sekarang ini kan sudah banyak teknologi yang bisa menggantikan, walaupun tidak 100 persen kehadiran kita sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga. Kita punya banyak teknologi video konferensi yang sangat bisa dimanfaatkan, media sosial, dan sebagainya. Jadi itu tidak menjadi masalah yang cukup besar. Anak-anak sudah beranjak mulai dewasa. Iya. Yang paling besar, Muhammad Furkan, sudah usia 20 tahun di tahun ini. 20 tahun, betul. Lalu yang kedua ada Muhammad Fitrah, laki-laki juga, lahir tahun 2000. Kayaknya ini dua pemuda sudah setinggi atau mungkin lebih tinggi dari ayahnya kalau bicara secara fisik ya. Lalu ada Mbak Nur Fatima, lahir 2007, dan Nur Fadilah, lahir tahun 2009. Betul. Dua laki-laki, dua perempuan. Wah, keluarga besar sekali. Memang merencanakan punya anak empat, pas banget lagi. Dua laki-laki, dua perempuan. Ya, sebenarnya sih tidak pernah kita rencanakan ya. Hanya ini terus terang, hanya mengalir begitu saja. Biasanya komunikasi dengan tiga anak yang paling kecil dengan Mbak Fadilah ini, 2019, 10 tahun, dengan yang kedua mungkin butuh figur ayahnya. Jadi benar-benar kadang-kadang banyak sekali juga mungkin keluarga Indonesia yang terpisahkan dengan jarak. Ada tips nggak sih Pak, bagaimana merekatkan selain melalui komunikasi, ada waktu khusus terbang mungkin ke Makassar atau mungkin keluarga dari Makassar ke Jakarta untuk... Sebenarnya untuk yang laki-laki itu tidak ada masalah karena konsep dirinya sudah terbangun. Betul. Mereka sudah bisa mandiri, mengurus dirinya sendiri. Yang kita perlukan biasanya hanya komunikasi untuk merekatkan hubungan kami dan menanyakan bagaimana keadaan mereka, bagaimana pelajaran mereka, kuliah mereka. Nah, mungkin yang lebih memerlukan perhatian adalah yang masih SMP dan SD. Karena mereka memiliki banyak cerita yang ingin diceritakan kepada ayahnya, sehingga komunikasi kami itu intens kepada yang cewek-cewek ini, gadis ini. Karena memang selalu ada saja cerita setiap hari yang ingin mereka... Rutin setiap hari berkomunikasi dengan ayahnya. Sesibuk apapun ya, Pak, ya harus ada. Harus kita siapkan waktu karena mereka membutuhkan kita, walaupun tidak secara fisik hadir, tapi secara maya kita bisa menemani mereka. Biasanya dimanfaatkan waktu-waktu kapan ini? Di waktu anak-anak sudah di rumah setelah sekolah? Atau waktu kapanpun di mana kedua pihak kosong berinteraksi lewat komunikasi? Anak saya itu kan tidur jam 9 malam. Jadi sebelum itu saya usahakan untuk menghubungi atau mengontak mereka, menanyakan hal-hal yang mereka alami sehari-hari, bagaimana sekolah, bagaimana perjalanan pulang, makan siang di mana, apa yang kalian makan. Kadang-kadang jatuh sedikit, lecet, lapor ke... Kita upaikan menyiapkan waktu untuk mereka. Karena kita tidak pernah berat-berat tahu, mereka tiba-tiba sudah 17 tahun. Waktu cepat sekali berlalu, Pak. Sebenarnya kerekatan anak dan orang tua itu paling lama 15 tahun. Dan ini boleh dicek kepada orang tua yang lain. Ketika anak sudah mulai masuk SMA, itu kerekatan mulai hilang, karena mereka sudah punya dunia sendiri. Punya teman-teman sendiri. Tidak mau lagi diajak ke mal, tangan tidak mau dipegang lagi. Udah malu kalau dipeluk-peluk. Dinikmati seoptimal mungkin ya, Pak. Supaya mereka selalu mengingat kemanapun mereka berada, mereka mengingat orang tuanya, apa yang kita ajarkan, karakter yang kita bangun. Mereka harus mengingati pada saat mereka dewasa nanti. Pak, bicara tentang gelar. Ini punya gelar doktor, sarjana sosial, dan magister di bidang pendidikan, tapi Bapak lebih suka dipanggil tanpa gelar. Dengan gelar yang begitu banyak, menurut Bapak makna dari gelar itu sendiri apa sih? Bagi saya gelar itu hanya sebuah pencapaian. Karena yang saya tahu, yang namanya ilmu pengetahuan itu berkembang sangat eksponensial. Boleh jadi sekarang saya dokter, pada saat saya menyelesaikan dokter saya, saya menjadi seorang ekspert di bidang itu. Tetapi kemudian ilmu berkembang sangat eksponensial. Dan mungkin daya adaptasi saya tidak secepat perkembangan ilmu itu. Maka kemudian saya menjadi buta huruf di bidang yang lain. Kita ekspert di satu bidang, tapi belum tentu ekspert tahu di bidang yang lain. Ya, karena itu yang menjadi sangat penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terus belajar, terus belajar, sehingga bisa mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Wow, bijaksana sekali Pak. Karena biasanya orang kalau sudah susah payah mencapai satu gelar, kepengen sekali gelar itu yang disebut duluan. Tapi Anda melihat dari angle yang begitu berbeda. Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat saat ini, ilmu itu menjadi cepat usang. Apalagi kalau sekarang kita bicara dengan artificial intelligence sudah mulai masuk, banyak sekali tenaga-tenaga manusia yang tadinya dipakai diperlukan menjadi mengikis dan menghilang. Nah, bicara tentang paut, Pak. Bicara tentang pendidikan anak usia dini. Kita bicara bagaimana menyiapkan anak-anak sejak dini dan orang tua masih mewariskan pola asu yang mereka dapatkan sebelumnya. Di mana mereka dibesarkan bukan di bidang teknologi. Tapi ditahan dulu ya, Pak. Kita masuk di segmen kedua. Kita akan kupas tuntas bagaimana pendidikan anak usia dini berkaitan dengan Anda sebagai seorang direktur dari Pak U. Sesaat lagi masih di Happy Parenting. Jangan kemana-mana. Acara ini kerjasama antara DAITV dengan Nurture Teach Observe International. Kesibukan yang dijalani Muhammad Hasbi tak lantas melupakan perannya untuk mendidik empat buah hati tercinta. Yaitu Muhammad Furkon, Muhammad Fitrah, Nur Fatima, dan Nur Fadilah. Menerapkan pola asuh pada anak-anak yang memiliki karakter berbeda memang bukan perkara mudah. Namun ia dan sang istri Nurindah Kadir terus berusaha memantau setiap perkembangan buah hati termasuk minat dan bakat mereka. Kembali di Happy Parenting dengan narasumber saya yang istimewa hari ini Direktur dari Pendidikan Anak Usia Dini ke Mendikbud, Bapak Muhammad Hasbi. Pak Hasbi, bicara tentang paut. Tapi sebelum saya masuk ke sana, bicara pola asuh yang dulu Bapak dapatkan di Makassar ya Pak ya. Dengan sekarang, dengan era yang begitu berbeda, ada teknologi di dalam, ada sosmed di situ, ada games di sana, dunia maya di situ. Apakah masih bisa sama pola asuh yang diterapkan dulu dengan sekarang? Ya, pastinya tidak. Karena di masa saya menjadi anak, bagi orang tua saya itu belum ada yang namanya handphone, tablet, gadget, dan seterusnya. Sehingga komunikasi antara anak dan orang tua itu face to face, terjadi setiap hari, dan sangat dekat. Nah itu pengasuhan yang saya terima dari orang tua saya. Kita diajarkan bagaimana nilai-nilai values yang berkembang dalam keluarga, kebunan masyarakat, agama, secara langsung dari orang tua kepada anak. Ya, ini sudah jauh berbeda situasinya karena sekarang kan kita memasuki era di mana teknologi informasi dan komunikasi itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Oksigen ya Pak ya. Ya, oksigen. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa intervensi teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini membawa perubahan terhadap pola pengasuhan. Jadi komunikasi itu menjadi lebih beragam, bisa tidak lagi secara langsung tapi bisa melalui gadget, apalagi orang tua seperti saya ini bekerja di tempat lain, kemudian keluarga di tempat lain. Sehingga memang peran kita harus bergeser dari yang tadinya orang tua sebagai figur yang diguguh dan ditiru, kemudian harus bergeser menjadi teman, sahabat bagi anak kita. Karena kenapa memang anak kita mendapat suplai informasi yang sangat besar dari gadget yang mereka miliki, sementara orang tua belum tentu memiliki suplai informasi yang sebesar itu. Sehingga ada saja pengetahuan yang anak kita memiliki pengetahuan itu, orang tua tidak. Kita masih ketinggalan. Ya. Tapi bicara, kalau dulu orang tua mungkin melakukannya dengan alamiah. Ya. Diwariskan juga, turun temurun pola asu ini. Tapi sekarang terkaget-kaget, karena ternyata anak-anak yang tadinya untuk makan saja dianggap supaya anteng, supaya diam dengan pakai gadget. Tapi lupa kalau gadget itu nanti akhirnya menggantikan peran orang tua. Di usia berapa, Pak? Yang paling krusia menurut Bapak, seorang orang tua harus hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Menurut saya yang paling krusial adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Pada saat mereka masih menjadi anak di usia dini. Karena kenapa di usia 0 sampai 6 tahun itu terjadi perkembangan, terjadi proses tumbuh kembang yang sangat kritis. Bahkan sebenarnya sebelum mereka lahir di usia janin dalam kandungan, orang tua sudah harus terlibat. Suami sudah harus terlibat, istri sudah harus mengerti bahwa untuk menghasilkan generasi penerus bagi mereka, yang dia otomatis bagi bangsanya, itu perhatian sudah harus ditunjukkan di usia janin dalam kandungan. Kenapa? Karena usia janin dalam kandungan itu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak pada saat dia lahir. Tetapi ada satu hal yang tidak bertumbuh secara maksimal yaitu otak. Nah, otak ini dimaksimalkan di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, orang tua harus hadir di situ. Kalian signifikan ya, penyerapan di usia 0 sampai 2 tahun. Agar otak anak itu berkembang secara maksimal sehingga nanti dia bisa menopang tumbuh kembang yang selanjutnya. Kemudian di usia 3 sampai 6 tahun itu kan kita mengetahui bahwa di situ ada 3 hal yang berkembang. Yang pertama adalah kemampuan melihat, yang kemudian yang kedua adalah kemampuan kognitif yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah kemampuan mendengar. Nah, ini juga penting karena ini menjadi salah satu yang bertumbuh dan berkembang secara maksimal di usia sampai dengan 6 tahun dan tidak akan terjadi lagi perkembangan yang berarti sampai mereka dewasa kelak. Setelah usia 14 tahun, otak pruning ya Pak ya, mulai menurun untuk penyerapan mereka. Nah, orang tua bagaimana hadir di usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi di usia 0 sampai 6 tahun juga komunikasi terkadang, apalagi kalau kita bicara tadi Bapak menyebut 0 sampai 2 tahun. Penyerapan, kita sebut sebagai absorbent mind. Begitu luar biasa diserap oleh anak apapun ya Pak, mulai panca indera mereka. Tapi di usia ini juga anak-anak tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan baik. Bahasa yang keluar, bahasa planet semua. Bagaimana mereka mengekspresikan mara dan lain sebagainya. Peran paut menjadi seakan-akan jadi paradoks atau bahkan kontradiksi buat orang tua. Peran pengganti, support system, saran Bapak? Ya, pertama-tama perlu saya tegaskan bahwa peran pengganti apapun yang kita maksud tidak akan pernah bisa menggantikan peran orang tua, peran ibu, atau peran ayah. Itu harus kita garis bawah. Sehingga kita harus memastikan bahwa ketika kita punya kesempatan sekecil apapun, kita harus berada di dekat anak kita. Itu prinsip yang paling utama. Nah, ketika ini tidak terjadi, karena memang sekarang ini dunia menuntut kerja keras dari kedua orang tua. Ada sebuah keluarga misalnya yang sejak pagi kedua orang tuanya sudah harus bekerja dan pulang malam. Nah, ketika ini terjadi, maka kemudian definisi orang tua itu menjadi lebih lebar. Jadi, kalau kita mengenal keluarga nuklir, keluarga inti, hanya ayah, ibu, dan anak, kemudian ketika kedua-duanya bekerja, definisi orang tua ini menjadi lebar. Kakek, nenek turut menjadi orang tua. Tetangga bisa menjadi orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya, satuan paut kemudian diproyeksi menjadi orang tua. Karena kenapa? Orang tua yang bekerja biasanya menitipkan anaknya di satuan pendidikan anak usia dini mulai dari jam 8 misalnya sampai jam 17 sore. Nah, disinilah peran penting paut itu bagaimana agar paut ini mampu menyediakan semua kebutuhan tumbuh kembang anak selama mereka berada di satuan paut. Teorinya adalah paut yang baik itu adalah paut yang sinambung antara satuan pautnya dan orang tuanya di rumah. Nggak bisa lepas tangan. Karena orang tua adalah pendidik pertama dan terutama. Pertama dan utama. Bagus sekali. Kita sambung ya Pak di segmen ketiga. Seru sekali pembicaraan kita, tapi jangan kemana-mana karena Direktur PAUD Kemendikbud, Pak Muhammad Hasbi akan kembali di Happy Parenting. Acara ini kerjasama antara DAI TV dengan Nurture Teach Observe International. Kita kembali di Happy Parenting dengan narasumber saya Pak Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud. Pak bicara paut, seru sekali Pak. Bicara paut, masa begitu krusial, masa penyerapan, anak usia 0-6 tahun diserap segala sesuatu dan peran orang tua tidak bisa lepas. Nah bagaimana menjadi orang tua di zaman sekarang, Bapak katakan ada nggak sih kayak semacam tips buat orang tua yang bekerja bagaimana bisa tetap hadir secara kita bicarakan memanfaatkan teknologi karena kehadiran secara fisik tidak ada. Bapak ada mungkin masukan biar orang tua dapat pencerahan ini dari Direktur PAUD? Silahkan Pak. Yang pertama adalah sekecil apapun waktu orang tua selalu sempatkan untuk hadir bagi anak-anaknya. Being present. Bahkan hanya untuk mendengar hal-hal sepele, luangkan waktu sekecil apapun untuk mendengarkan mereka sehingga mereka merasa memiliki orang tua. Kita tidak ingin misalnya seperti saya orang tua yang menjalani hubungan jarak jauh, kita tidak ingin pulang ke rumah ketika kita mengatakan, nah Bapak pulang, kemudian dia mengatakan whatever, itu kan sangat menyedihkan bagi orang tua. Udah capek kerja gitu ya, udah jauh. Udah capek, kita pulang capek, jauh kemudian anak mengatakan whatever dengan gadgetnya. Ini sudah sesuatu, ini sudah lampu merah bagi orang tua. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini teknologi informasi dan komunikasi menyediakan ragam pilihan untuk berkomunikasi. Dan ini bisa sangat bermanfaat. Nah yang ketiga, jangan pernah melupakan hari istimewa dari anak. Ini penting sekali. Ini soal sepele, tetapi ketika kita melupakan hari istimewanya, itu sebenarnya pesan yang jelas kepada mereka bahwa Anda tidak lagi memperhatikan saya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, sempatkan pulang. Bagi mereka yang menjalani hubungan jarak jauh. Supaya anak, saya katakan bahwa secanggih apapun, teknologi tidak akan mampu menggantikan kehadiran fisik orang tua. Pak, kita kalau flashback nih Pak Hasbi, bicara anak-anak waktu kecil. Sekarang anak-anak sudah besar, yang paling kecil 10 tahun, yang paling besar usia sudah 20 tahun. Tapi kalau kita flashback, anak-anak waktu di masa dini, mungkin masih kumpul saat itu di Makassar ya Pak ya. Boleh di flashback nggak sih Pak? Waktu anak-anak masih di usia dini, hal-hal mungkin yang saat ini Bapak lakukan dan unforgettable moment bersama anak-anak. Yang sangat berkesan bagi saya adalah bagaimana setiap pagi kami menyiapkan mereka, kemudian mengantar mereka ke tempat sekolah, kemudian menjemput mereka kembali setelah mereka pulang sekolah. Bapak sendiri mengantar dan menjemput? Ya, karena pada saat itu saya masih di Makassar. Sehingga saya betul-betul meluangkan waktu untuk melakukan itu. Jadi you walk, you talk? Yes. Menjalankan apa yang Anda katakan? Bukan hanya sekedar menganjurkan, menasihatkan. Tapi you did it, you do it. Karena setelah mereka dewasa, saya kemudian menemukan itu bisa merekatkan kita dengan anak. Pak, bicara kecerdasan majemuk. Kalau Howard Garner katakan ada 8 kecerdasan majemuk. Ditambahkan kalau satu, mungkin saya pikir 9 nih, ada kecerdasan religi. Menurut Bapak, karena fokus orang tua terkadang hanya kecerdasan secara kognisi. Bahwa anak kelas, ini dan itu, mereka lupa bahwa kecerdasan lain, kecerdasan sosial, ekonomi, bahasa, kinesthetik, dan lain sebagian. Interpersonal, intrapersonal. Saya ingin bertanya, Pak. Kecerdasan religi menurut Bapak, dengan kita Pancasila, sila satu, ke Tuhan yang mengasah bahwa kita percaya adanya Tuhan. Kecerdasan religi ini pentingkah untuk anak? Karena jangan sampai mereka hanya tahu teori, tapi dalam kehidupan mereka teknologi yang mengisi mereka. Silakan, Pak. Kecerdasan religi ini sangat penting. Dan ini 1.400 tahun yang lalu oleh agama-agama lang itu sudah diakui. Nah sekarang di era Indonesia Merdeka ini diabadikan dalam kurikulum 2013 paut kita. Dalam kurikulum itu ada 6 muatan perkembangan yang diharapkan dicapai oleh anak kita. Dan yang pertama sekali adalah moral dan agama. Jadi, ini sangat penting. Karena dengan moral dan agama, kecerdasan yang lain akan lebih mudah kita bangun. Apa saja moral dan agama itu? Ya bagaimana dia sebagai insan yang beragama, memahami agamanya secara sederhana, kemudian mampu mengamalkan secara sederhana. Nah, moral terkait dengan konvensi-konvensi yang berkembang di masyarakat yang tidak secara tertulus tapi menjadi panutan. Misalnya, antri dengan baik, menjaga kebersihan, tertib, tidak mencela orang lain. Nah, ini seperti ini. Empati, peduli terhadap orang lain. Tidak menunjukkan sikap yang bermusuhan. Nah, ini semua menjadi fondasi bagi anak untuk mengembangkan kecakapan yang lain. Dan di PAUD ini, ini menjadi utama. Harapan kita kedepankan terbentuk anak yang cerdas dan berkarakter. Nah, ini harapan di PAUD. Tidak hanya cerdas, dia tidak hanya kritis, tidak hanya kreatif, tidak hanya mampu berkolaborasi, tidak hanya mampu berkomunikasi, tapi juga memiliki karakter keindonesiaan yang kental, sehingga dimanapun dia berada, dia selalu bisa menunjukkan bahwa saya adalah bangsa Indonesia. Dan saya bangga menjadi orang Indonesia, menjadi anak Indonesia. Menjadi anak Indonesia. Penutup Pak, tips happy parenting untuk keluarga Indonesia. Silahkan Pak Hasbi. Selalu dekat dengan keluarga apapun metodenya, dan selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarganya. Sederhana, tapi dalam sekali. Terima kasih banyak Pak Hasbi untuk waktunya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak, diundang di Happy Parenting ya Pak. Nanti kita bicara dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Kita tiba di akhir acara. Terima kasih sudah menyaksikan Happy Parenting. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy Parenting, the hardest job you will ever do. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.